Intro Pembina Forum Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur Haji Muhammad Yosutomo hadir dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka operasi kepolisian terpadu atau operasi lilin mahakam 2021 yang digelar di Hotel Bumi Senyur Samarinda 9 Desember 2021 Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polheri Rudolf Nahak bersama unsur Forkopinda serta ikut beberapa perwakilan organisasi dan unsur BUMM Pelaksanaan operasi kepolisian terpadu ini dalam rangka mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19 menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polheri Rudolf mengatakan bahwa operasi lilin mahakam 2021 selain mengantisipasi lonjakan COVID-19 juga mengantisipasi hal kemungkinan terjadinya bencana alam yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi di akhir tahun 2021 termasuk lonjakan harga bahan pokok sembako dan kelangkaan BBM menjelang Nataru Kita yang pertama adalah dalam rangka mengantisipasi lonjakan COVID-19 pada pelaksanaan Nataru dan Tahun Baru 2022 kemudian yang kedua kita antisipasi adanya kelangkaan-kelangkaan gitu ya ini yang mau saya sampaikan kelangkaan-kelangkaan seperti misalnya BBM, bahan pokok, kemudian pasokan, listrik, dan lain sebagainya kemudian yang terakhir adalah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam terutama dengan tingginya curah hujan di Kalimantan Timur itu yang akan dibahas dalam rapat kondisi saya mengimbau seluruh masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik jaga jarak ya, cuci tangan pakai masker yang utama yang melaksanakan protokol kesehatan kemudian yang kedua saudara-saudara saya yang masih belum divaksin tolong segera datang ke gerai-gerai vaksinasi baik yang dibuat oleh Bindang yang dibuat oleh Kori yang dibuat oleh CNI atau pemerintah kabupaten kota datanglah ke sana untuk melakukan vaksinasi supaya kita semua memiliki kekebalan kemudian yang selanjutnya mari kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing agar pelaksanaan Nata dan Tambar bisa berjalan dengan baik Senada yang disampaikan oleh Sekprov Kaltim Sabani saat mewakili Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur dalam menghadiri acara rapat koordinasi tersebut ia mengatakan rokor ini guna untuk mengantisipasi mobilisasi dan lonjakan harga bahan pokok jelang Nataru selain itu tentunya yang paling utama adalah pembatasan aktivitas masyarakat dalam bentuk keramaian agar tidak berkumpul dan tetap menggunakan protokol kesehatan ini ke dalam rangka untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan mobilisasi tapi juga selain itu kita tentu untuk pengamanan stok bahan makanan menghadapi Natal dan Baru kita himbah masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak perlu berkumpul-kumpul yang tidak perlu dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penurunan COVID-19 mudah-mudahan semuanya sudah lancar dan kita tetap dapat menjaga dan mencegah penurunan pabrik naitinnya ditambahkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin mengatakan sesuai informasi yang disampaikan Kapolda Kaltim dalam pidatonya di acara rakor tersebut bahwa terkait dengan penanganan penanggulangan COVID-19 Kalimantan Timur merupakan provinsi terbaik kelima dalam penanganan COVID-19 mulai mewakili lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi dengan upaya Kapolda Kaltim bersama Pang dan Namula Warman yang telah melaksanakan rapat koordinasi pada hari ini untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama menjelang tibanya tahun baru dan mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur supaya kita lebih puas pada Alhamdulillah tadi kalau kita membaca laporan yang disampaikan Bapak Kapolda Kaltim di Mimber Kalimantan Timur termasuk kelima terbaik di Indonesia dalam penanganan COVID-19 tentu capaian ini adalah usaha maksimal pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan seluruh keamanan seluruh stakeholder yang terlibat dan termasuk partisipasi masyarakat yang taat patuh kepada pencegahan COVID-19 Sementara dari Pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur Haji Muhammad Yosutomo mengatakan semangat untuk melawan COVID-19 serta menjadi benteng dan juga sebagai kekuatan imun ada pada TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan dalam menjaga rakyat termasuk melawan COVID-19 Bismillah ini menunjukkan dunia yang atas si ofis membeli maupun kebersemahan dan kenatalan ini contoh pantas di negara besar ini WHAO melihat bahwa ini kenapa TNI Polri menjadi antipotinya imunnya imun kita ditelepoli kita masyarakat harus dipagar bagaimana tunjukkan dunia bahwa ini bukan fisik besar mental besar ini untuk ikhtibar ke rakyat kita sekarang bahwa rakyat diperhatikan perhatikan akar rumput kita rakyat orang kita orang yang utama jadi bangsa Indonesia hartanya negara jangan lupa jangan kita pokoknya kita yaitu kita mental kita NKR dari acara rakor dalam pelaksanaan operasi Lilin Mahakam 2021 menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 tim GATV Kaltim Rusli mengabarkan terima kasih Terima kasih.